Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang aplikasi dalam analisa struktur Untuk pertemuan kali ini kita akan analisa sehari yaitu menggunakan aplikasi Dips Pertama-tama yang harus kita persiapkan itu ada data analisa, ada shear, stama, gas, kemudian arah membreksiasi Sedangkan yang kita cari itu arah dari shear fracture, gas fracture, sigma 1 sampai sigma 3 Kemudian pada akhirnya kita akan mencari arah pergerakannya Pertama-tama mari kita buka aplikasi Dips Nah tampilan awalnya akan seperti ini Kemudian membuka lembar kerja baru Kemudian kita akan mengkopikan hasil dari shear dan gas kita Tinggal kontrol C dan kontrol V di lembar kerja Kemudian untuk gas juga Nah karena datanya itu strike dan dip Maka untuk formatnya ini salah Jadi kita merubahnya itu dari setup, job control Kemudian pada bagian global orientation format diganti strike deep air Mengapa strike deep air? Karena strike yang kita gunakan itu plus 90 Ketika menggunakan minus 90 makanya deep left Karena kita menggunakan plus 90 makanya memakai deep air Kemudian klik ok Nah kalau sudah sesuai Kemudian jangan lupa untuk melihatkan contour ketinggiannya Klik contour plot Nah ketinggiannya akan muncul yaitu di bagian sini Di bagian sini Nah untuk melakukan alisannya bisa dengan memilih Airplane Airplane kita paskan ke titik yang paling tinggi Nah kalau sudah pas klik Jadi ini kan trend dan plan Sedangkan kita menggunakan strike dan deep air Mungkin kita ganti dulu menjadi strike dan deep air Kemudian add plan lagi Ini klik ok Nah untuk yang besaran sekitar 80an itu Kita lihat itu ada pada bagian gas fracture Jadi kita kasih label GF Big Oke Ini akan muncul dari plane dari gas fracture Kemudian kita tambahkan untuk shear Shear fracture Jangan lupa setiap munculnya nilai strike deep air 288 derajat Ber31 nanti dicatat Skip back Nah kalau sudah Sekarang kita akan menambahkan yang namanya bidang bantu Bidang bantu itu add plan Dipaskan ke titik perpotongan antara SF dengan GF Nah kemudian dikasih label bidang bantu Klik ok Nah setelah ini kita akan upload dari bidang sesarnya Cuman yang kita punya adalah arep break shi Dan ini adalah yang dip 90 ini untuk mempermudah kita melakukan sebuah analisa Jadi kita membuka lembar kerja baru Kemudian mengkopi nilai dari arah break shi Kemudian setup Ini ada bagian sama seperti tadi Strike and deep air Klik ok Kemudian memilih roset plot Pilih roset plot Nah roset plot ini sekitar Kan karena break shi itu dua arah Kita memilih yang Searah dengan sekitar 270 sampai 280 Nah Jadi kan akan sesuai dengan arah break shi kita Jadi kita tambahkan add plan lagi Kita paskan pada 270 275 Kalau udah klik ok Kasih label lagi BS Bidang sesar Oke Untuk menghilangkan warna disini Warna biru jika teman-teman merasa pusing Bisa memilih grey scale Kemudian untuk menghilangkan konturnya juga bisa dipilih Klik di bagian sini Eh salah Ini di major plan plot Nah jadi Tinggal hasil analisa kita Kemudian sekarang kita akan mencari nilai dari T1, T2, T3, net clip, break Nah untuk mencarinya itu bisa dengan menambahkan Ini Namanya strionate overlay Ini kurang lebih sama Dengan Analisa di laboratorium menggunakan kalkir Yang kita akan membantu Tapi sebelumnya kita harus mengetahui Di perpotongan ini berapa nilai Trends nya Jangan lupa mengklik di bagian kanan bawah Trends atau plans Dipaskan ke titik pertemuan ini Ben nilainya berapa Sekitar 90 Sekitar 89 89 sama 9 Jadi kembali lagi kesini Ke strionate tadi Strionate overlay Ben pilih custom Ganti nilainya nilainya sesuai dengan yang tadi yaitu 89 sama 10 Klik Oke Nah Ini itu akan membantu kita dalam menganalisa Arah tegasannya Yang pertama itu dari Perpotongan antara gas fracture Dengan bidang bantu Itu namanya T1 aksen Jadi untuk menambahkan garisnya berarti Draw moving line Jadi klik Draw moving line Jadi dipaskin ke perpotongan tadi GF dengan Bidang bantu Kemudian Pasin Klik Klik sekali Nilainya adalah 189 Klik Dan perpotongan tadi Nah T1 aksen Oke Kemudian Kita akan Menambahkan T1 Dimana T1 itu 30 derajat Dari T1 aksen Jadi kita bisa menghitung Di bagian polar Satu kotakannya ini Nilainya adalah 10 derajat Jadi kalau misalkan T1 kita disini Kita menghitung 30 derajat 10 20 30 Jadi nanti Perpotongannya itu ada Di bagian sini Add plant Kemudian Di bagian sini Kita tambah T1 Nah Oke Jangan lupa Add text lagi Supaya tidak lupa T1 Klik Oke Kemudian T2 Sama T2 aksen itu Berada di perpotongan Antara SFGF Dan bidang sesar Add text lagi Di bagian sini Ada T2 Koma T2 Aksen Oke Kita akan mencari T3 Sama T3 aksen T3 aksen itu 90 derajat Dari T1 aksen Ini kan T1 aksen Kita hitung 90 derajat Ke arah utara 10 20 30 40 60 60 70 80 90 Jadi di bagian sini Jadi di bagian sini Itu ada T3 aksen Jadi Add plan Nah di bagian sini Itu ada T3 aksen Oke Jangan lupa Add text lagi T3 aksen Oke Kemudian kita tambahkan T3 Terus 10 20 30 Sekitar Di sini Oke Nambahkan T3 Oke Jika sudah selesai Ini yang namanya Polarnya Bisa dihilangin Dengan cara Mengklik di bagian Secara overlay Nah Sedangkan Untuk Mencari netflipnya Itu Perpotongan Antara bidang sesar Pada bidang bantu Jadi Ini adalah bidang sesar Kita Di bidang bantu Nah Ini tuh Akan menjadi netflip Klik Oke Kasih label lagi Di bagian sini Netflip Kita sudah Mendapatkan nilai Nilai Dari Yang kita cari T1 T1 aksen T2 T2 aksen T3 T3 aksen Yang terakhir itu Mencari Racknya Nah Sebelum Untuk mencari Rack itu Kita bisa Mempilih Di tools Tools Kemudian Measure Angel Klik Measure Angel Klik Kiri Di bagian Perpotongan Tadi Bidang sesar Bidang bantu Klik Kiri Kemudian Disini lagi Diklik Diklik lagi Nah Muncul Sudutnya itu 70 derajat Sudut terkecil Yang kita pakai Jadi Untuk Rack Dari analisa Kita yaitu 70 derajat Jadi bisa langsung Ditulis di Excel Supaya Supaya tidak Lupa Racknya Adalah 70 Kalau teman-teman Lupa Bisa tadi Milih Tools Kemudian Measure Angel Kemudian Klik Di bagian Sininya Perpotongan Tadi Sama Di bagian Ujung Dari Major Plans Plot Kemudian Kita akan Memberikan Arah pergerakan Dimana Arah pergerakan Ini merupakan Dari hasil Analisa Analisa Sesar Tersebut Jadi Dengan Menambahkan Simbol Ad Arrow Jadi Kita tahu Di Pelajaran GS Ya Mungkin Ini Sudah Teman-teman Dapatkan Di semester Tiga Yaitu Menentukan Pergerakan Yang diperhatikan Itu adalah Bidang sesar Dengan Gas fracture Ketika Sudut Yang dibentuk Antara Gas fracture Bidang sesar Lancip Maka Arahnya Akan menuju Ke arah Lancip Tersebut Jadi Karena Ini Lancip Antara Gas fracture Dengan Bidang sesar Makanya Dia menuju Kesini Kemudian Jangan lupa Tambahkan Lagi Arrow Oke Jadi Yang kita Dapatkan Pergerakannya Pergerakan Ke arah Kiri Kemudian Di Netslip Kita Akan Menambahkan Arah Di mana Yang saya Tahu Itu Arah Pergerakannya Akan Sesuai Dengan Pergerakan Pada Bidang Hing Wall Karena Hing Wall Yang Bergerak Yaitu Ke Arah Sana Jadi Untuk Di Netslip Sendiri Ditambahkan Nah Kalau Sudah Jangan lupa Ditambahkan Add Text Untuk Tidak Membuat Bingung Disini Bagian Footwall Peway Mungkin Saya Singkat Kemudian Disini Juga Ada Hanging Wall Klik Oke Nah Kalau Sudah Kita Membaca Semua Besaran Dari Nilai Nilainya Kalau Untuk Mempermudah Bisa Memilih Edit Plan Supaya Teman Teman Bisa Edit Plan Klik Edit Plan Disini Ada GF Sadi G Sprecher Ini Diganti Dulu Transnya Karena Masih Translans Kita Ganti Disini Di Bagian Kanan Bawah Jadi Strike Deep Air Edit Plans Lagi Kalau Sudah Kan Ini Ada Nilai GF SF BB Bidang Sesar Jadi Pertama GF Blu 80 46 N 0 80 Is 6 Kemudian Sphere Fracture 28 8 31 28 28 28 Nah Bidang Sesar Tadi Sudah Ada Juga Bidang Sesar 27 373 Nah Nah Kemudian Nilai Rack Sudah Ada Juga Oke Untuk Nilai T1 T2 Sampai T3 Nah Close Ini Diganti Ke Trance Dan Plans Karena Pegasan Itu Arah Jadi Mulai Dari T1 Dulu T1 Di bagian Bawah Sini Jadi Arah Atau Ininya Dipaskan Ke Perpotongan Tadi Jadi Kalau Kita Paskan Disini Bagian Sininya Nilainya Itu Sekitar 180 08 Eh 181 09 09 N 181 S Kemudian T1 Aksen T1 Aksen Itu 188 78 78 78 Komar N 188 T2 89 T8 89 89 Sama 11 Karena T1 T2 Sama T2 Aksen Itu Sama Jadi Kita Bisa Copy Langsung Aja Kemudian Untuk T3 Itu 315 75 75 N 315 T3 Aksen 349 43 Nah Untuk Netflix Sendiri 3 3 3 6 9 10 Nah Kalau Sudah Lengkap Semuanya Dari Share Capture 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 T1 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 T2 T3 T2 T3 T3 Ada klasifikasi rich card tahun 1972 Jadi yang dimasukkan itu di bagian sini adalah nilai racknya Sedangkan di bagian sini adalah nilai dari plunge-nya Eh, di bidang sesarnya Karena dari hasil kita itu arah pergerakan umurnya umumnya bagian kiri Jadi yang bagian kanan diabaikan saja Kemudian ada nilai racknya 70 sama bidang sesarnya 73 Nah, berarti yang bagian trust sama leg itu diabaikan saja Yang kita persempit lagi itu reverse leap Kemudian rack kita 70 Berarti yang memungkinkan itu di bagian 21 sama 17 Karena hasil dari analisa kita menunjukkan pergerakannya itu normal Mungkin teman-teman juga tahu bisa membayangkan dari next leap kemudian arah pergerakannya Yaitu dari hasil analisanya itu adalah nomor 17 Jadi kita bisa lihat nomor 17 itu adalah left normal sleeve fault Left Left normal sleeve fault Which card Komah 1932 Kalau sudah Sampai penamaan berarti Pekerjaan kita untuk hari ini itu selesai Jadi kurang lebihnya saya minta maaf ketika analisanya salah Jadi di komputasi kita ini kita akan belajar menganalisa Menggunakan komputer bukan menggunakan kertas kalkul lagi Akhirnya saya minta maaf ketika ada yang salah Sekian dari pertemuan kali ini Pertemuan Dips Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengarlah ku Dengarlah ku Terima kasih.